Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan kembali terkait risiko resesi ekonomi yang meningkat. IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2% di 2022 dan 2,9% pada 2023, serta memproyeksikan nilai produk domestik bruto atau PDB dunia lebih rendah sebesar 4 triliun dolar hingga 2026. IMF memperkirakan negara-negara yang membentuk sepertiga ekonomi dunia akan mengalami setidaknya dua kuartal berturut-turut kontraksi ekonomi tahun ini atau tahun depan. Direktur pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Direktur pelaksana IMF, mengatakan serangan Rusia ke Ukraina yang dimulai pada Februari telah secara dramatis mengubah pandangan IMF tentang ekonomi. Masih belum pulihnya efek pandemi COVID-19, meningkatnya inflasi, dan memburuknya kondisi iklim juga berdampak pada ekonomi dunia. Pengentatan kebijakan moneter terlalu banyak dan terlalu cepat juga dapat mendorong banyak ekonomi ke dalam resesi yang berkepanjangan. Terima kasih telah menonton!